Eh Budi, baru pulang Bud. Gila juga ya anak sekolah jaman sekarang. Makin lama waktu belajarnya di sekolah. Jaman sekarang belajar apaan aja sih di sekolah? Kok kayaknya bebannya makin berat? Tapi anak-anaknya makin kesini malah makin songong-songong ya? Jaman bapak dulu mah. Eh lupa, saya butuh sekolah. Belajar yang pinter ya Bud. Jangan sampai kayak saya cuma jadi tukang bakso keliling. Yaudah Bud, pulang sana. Kamu pasti capek seharian sekolah. Apalagi dari dulu kan sekolah selalu menyamaratakan kepintaran. Yang pinter ilmu-ilmu teori pasti selalu disanjung. Sedangkan yang pinter ilmu olahraga atau seni selalu aja di nomor tiga kan. Salam buat di burati sama ayah angkat kamu ya. Maaf saya lupa namanya siapa. Oke. Oke, alright teman-teman. Kali ini kita nggak lagi main Mobile Legends ya guys ya. Tapi kali ini gue pengen ngajakin kalian nostalgia kembali ke masa-masa sekolah coy. Coba kalian komen di bawah. Kalian masih sekolah atau kalian udah tamat ya guys ya. Wah ini keren banget coy. Ini game buatan Indonesia teman-teman. Nah ini ceritanya dia adalah si Budi. Si Budi anak SMA ya guys ya. Dan disini ada Pak Asep. Dia jualan bakso coy. Tuh bakso, bakso. So bakso. Oke kita kemana ini guys. Ini supaya di jamnya bagus banget sih grafiknya. Grafiknya bagus banget. Jadi ini menceritakan tentang kehidupan anak SMA gitu ya guys ya. Dan disini kita disuruh pulang ke rumah. Disini uang jajan kita ada 15 ribu guys. Tuh di atas ada uang jajan kita ya. Dan kita kemana ini coy. Wah ini nostalgia banget sih. Ini untuk gue yang udah tamat sekolah. Itu gue rasanya ingin kembali lagi ke masa-masa sekolah guys. Ini percaya nggak percaya ya. Mungkin ya kalau kalian masih sekolah sekarang. Pasti kalian pernah berpikir kalian ingin cepat-cepat tamat dari sekolah. Tapi ketika kalian udah tamat dan kalian udah dewasa. Itu pasti kalian akan berpikir ya. Kalian ingin kembali rasanya kembali ke masa-masa sekolah coy. Oke kita kemana ini guys. Disini ada abang-abang ini ya. Abang-abang ojek ya. Jalannya ditutup guys. Donny. Pengangguran banyak kacara. Oke disini bahasanya dicampur ya guys ya. Jadi ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris guys. Oke. Oke. Eh kita dipukul. Eh 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 eh. Oh ini eh eh dia ngajak gelut guys. Ngajak gelut guys. Oke. Oke. Jadi ini ceritanya preman ya guys ya. Kalahkan Donny. Oke. Kalahkan Donny guys. Wah ini bagus banget sih. Cara berkline-nya bagus banget coy. Anak STM nih bos. Oh dapet uang guys. Dapet seribu kita. Jadi kalau kita kalahkan preman. Kita bisa dapat uang. Oke. Oh. Oh. Sekarang mereka berdua guys. Oke. Ini teman-temannya tadi nih. Come on. Come on. Come on. Dua lawan satu ya guys ya. Beraninya kok keroyokan. Jangan keroyokan dong. Ayo satu-satu ya. Ayo. Ayo. Ini apa ini? Oke. Bisa nambah darah dari situ. Kalah gue coy. Ayo. Satu-satu dong kalau berani. Jangan keroyokan. Ayo. Satu-satu kalau berani. Ayo maju-maju. Ayo. 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 Satu-satu dong Ayo nice Udah kalah satu nice Satu lagi nice Dapat 18 ribu guys Kita dapet uang dari pereman-pereman ini ya guys Dapet uang dari pereman-pereman ini Ada lagi kah? Ya ampun ada lagi Tony sama si Amri guys Wah ada lagi Wah ini mah peremannya banyak banget Mana keroyokan lagi Ayo guys kita sebagai anak STM gak boleh takut sama siapapun ya guys ya Kita gak boleh takut coy Ada minuman gak sih? Gak ada minuman coy Kita gimana ini? Ya gak bisa nambah darah guys Ya Nice Nice Dapet 2 ribu Nice Nice Ah nice Dapat 5 ribu coy Nice Dapat uang ya guys ya Semua pereman Oh udah kita kalahkan semua coy Wah apa ini? Seberapa jago luput Febri Jangan cuma jago sama bocahan gue aja Oh ini bos pereman tadi guys Oh ini bosnya ini Oh tadi anak buahnya guys Anak buahnya udah kita kalahkan Dan sekarang ini bosnya guys Bosnya gak terima ya guys ya Anak buahnya kalah sama anak SMA guys Wah 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 gila juga ini bosnya ini Gaya mabu Gaya mabu Ayo gaya mabu kita Ayo 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 Aduh kalah guys Kita pinjak guys Pitjak tititnya eh guys ya Pitjak tititnya Pitjak tititnya Pitjak tititnya Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pijak lagi, pijak lagi, pijak lagi, pijak lagi. Jatuh lagi, pijak lagi. Wah, pijak lagi, pijak lagi. Bangor, pijak lagi, pijak lagi. Pijak lagi, pijak lagi, pijak lagi. Pijak lagi, pijak lagi. Pijak lagi, pijak lagi. Sampai jumpa. Pijak lagi, pijak lagi, pijak lagi. Sampai jumpa. Pijak lagi, pijak lagi, pijak lagi, pijak lagi. Pijak lagi, pijak lagi, pijak lagi, pijak lagi. Pijak lagi, pijak lagi, pijak lagi, pijak lagi. Pijak lagi, pijak lagi. Pijak lagi, pijak lagi. Gila ada moge-moge juga guys Gimana gak seger kalau deket gunung Banyak teman-teman kita guys Ini kelas gue dimana ya Wah gila Oke jadi tadi ya Tadi itu ceritanya gini guys Jadi si Budi nya ini Dia dituduh dia yang memulai perkelahian Padahal tadi si Budi ini Dia gak salah ya guys ya Tadi itu dia dihadang Dan dia membela diri guys Jadi gak mungkin kan kita ditonjok orang Dibonyok-bonyok orang kita diam aja Itu kan gak mungkin Minimal kita melakukan bela diri guys ya Kita harus melindungi diri kita sendiri Gak mungkin kita dipukul orang kita diam Itu gak boleh guys Kita harus bela diri kita coy Nah jadi disini si Budi terpaksa dipindahkan guys Karena di sekolahnya yang lama itu dia sering berantem guys ya Dan kebetulan orang tuanya juga mau pindah Dan si Budi ini dia anak yatim guys ya Jadi ayahnya itu udah lama meninggal Oke disini kita coba lihat-lihat dulu Disini ada apa aja Oh gak bisa lewat sini ya guys ya Ini ada apa ini Ini ada toilet ya Dan disini ada parkir-parkir motor Ini sumpah keren banget coy Tapi sayang banget ya Gue dulu waktu sekolah sih Gue jalan kaki guys Gue dulu belum Belum punya motor ya guys ya Jadi gue dulu jalan kaki Satu kilo sampai dua kilo itu Gue jalan kaki coy Gue gak punya motor dulu guys Dulu itu gue susah anjay Ini mah udah enak banget ya Lihat tuh anak-anak sekarang udah pada bawa-bawa moge Nah gue dulu sekolah jalan kaki anjay Wah Sumpah wih gila 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 Keren banget Nah ini ada lapangan ini juga Tempat olahraga ya guys ya Ini keren banget nih tempat sekolahnya Dan ini ada Ini teman-teman kita nih Teman baru kita ini coy Oke Kita cari kelas baru kita teman-teman Oke ini tempat olahraga ya Tuh moge-moge nya Ada teman kita Yo what's up bro What's up bro Oke Wah gila keren banget ya Sekolahnya ya game-nya ya Keren banget loh Oke ini apa ini SMK selamat datang Di SMK Cipta Wiyata coy Siapa yang sekolah disini teman-teman Ini kayaknya sekolahnya beneran ada sih kayaknya Kayaknya beneran ada ya Siapa yang sekolah disini coy Eh Oh dia nyenggol ini Nyenggol siapa ini namanya Gak tau nih siapa namanya nih Kok menjatuhkan bukuku katanya Oke dia gak sengaja menyenggol ya guys ya Terus bukunya jatuh Si Bobby namanya Bobby Oke cepet-cepet aja Oke kita kemana ini Wah keren banget Eh tapi nama lu siapa Budi kan ya Haa Tak kekirpa gua Gua ada musul aja juga guys Lu kenapa pindah kesini Hmm Kalo gua sih Agak terpaksa disini Gara-gara Dapet di sekolah lain Lewen gua pas paksa Wah gila Keren banget Wah sumpah gua kaget masa-masa sekolah sih SMK ya Oh di aneh SMK Gitu kan SMA ya Angkatan Gua dulu pada gede Nilainya gara-gara pake kaji Wah ada yang lagi tidur Ada yang lagi itu Yang jual sih Katanya abang-abangan yang udah lulus Jadi Mereka Kerjasama gitu Gila keren banget gimini coy Sama orang dalam pemerintah Oh Wah gila keren banget coy Gamenya coy Kangen gua masa sekolah Sumpah gua kangen banget coy Andai waktu bisa diputar Aku ingin kembali ke masa sekolah Wah sumpah kangen banget Kangen banget sih Kangen banget sih Ini apa ini Wadah Wadah ini juga Selamat datang di website Pendaftaran peserta didik baru online Wah keren ya Ini ada kelasnya juga Kelas kita dimana Bobby Ayo Bobby Kelas kita dimana Bobby Kita ikut Berarti kita satu kelas sama si Bobby ya guys ya Oke Wih Luas juga ya sekolahnya ya Berarti ini Berarti ini bangunan sekolahnya Diambil dari bangunan aslinya guys ya Gue gak sekolah disini Jadi gue gak tau Coba siapa dari kalian yang sekolah disini Mungkin kalian tau ya guys ya Ini dari bentuk sekolahnya Mungkin diambil ya Dari bentuk Bentuk aslinya guys Dibikin semirip mungkin coy Oke Oke kelas kita Oh tingkat 2 ya guys ya Kita akan coba naik ke atas Ayo Bobby Nah ini kalian lihat Dari warna cat-catnya Jadi warna cat-catnya itu Ada yang apa ya Kayak Udah Kotor-kotor gitu Ini bagus banget si detailnya Sumpah Bagus banget Nah disini ada Petunjuk Ada toilet Ada Fashion Ayo-ayo Bobby Geser Oke ini apa ini Kita gak bisa kesana Kita harus ke kelas kita Oke Wah gila Uh dari atas guys Lihat guys Gila disini toilet Wah sumpah keren banget sih Tuh keren banget coy Game-nya coy Wah ini kalian wajib bangga sih Sama Sama buatan Indonesia ini Hei botak Whatsapp bro Gak bisa interaksi ya Geser Nah Kelas kita Disitu tuh BTW Kalau ada yang jatuh Dari lantai dua ini Menurut lu bakal mati gak orangnya Pertanyaannya anjay Wah itu ada mobil juga guys Itu mungkin mobilnya para guru-guru ya Atau mobilnya murid itu Oh ini kelasnya Oke Hai Yay 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 Oke Ada yang lagi tidur Oke Eh but Hmm Oh ini kelas kita guys Mau pesen apa di kantin Hmm Astaga itu bak Kekuizatnya apa itu coy Lu kan murid baru disini ya Mana mungkin tau ada apa aja di kantin Tunggu 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 Saran gua mie goreng aja Enak Murah Praktis Dan kenyang pastinya Tapi ada menulai juga sih Ini ada ini aja gambar-gambar pahlawan gitu Rawon Pecelele Seblak Nasi goreng Banyak dah Lu mau yang mana Samain aja Oke Kagak enaknya di SMK Gini but Sejauh mata memandang Batangan semua Beda sama SMA kali ya Hahaha Hahaha Ada sih jurusan pesen Tapi jarang juga sih sebenernya Kalaupun ada yang cakut Pasti udah punya pacar Hahaha Bener Bener Oke jadi gini guys Tapi kalo di SMA Balasinnya pasti banyak bahasa kentut Bayangin aja tiap hari denger Gue tuh kayak literally mental breakdown Gara-garnya di ghosting sama ma ibu Jiji bangsat Hahaha Bener Nah ayo bud Keburu ngantri Iya beter-beter Oke Oke jadi gini Jadi si Budi ini Si Budi ini sebenernya dia anak SMA Terus dia pindah ke SMK Nah di SMK ini ya Jadi di SMK ini si Budi ini bilang Disini tuh kebanyakan laki-laki daripada perempuan Kebanyakan batangan Kebanyakan batangan ya guys Waduh si Budi ini ternyata Dia nyari-nyari cewek juga ternyata coy Aduh gak muat Awas Bobby Awas Bobby Aduh Bobby-nya malah berdiri disitu guys Oke kita disuruh pergi ke kantin ya Dan ini kita liat ada murid yang lagi tidur guys Waduh ini percis banget ya Kalo kita lagi di sekolah Itu pasti ada aja murid yang Tidurnya kayak gini guys Posisinya guys Tuh bahkan ada yang lagi ini lagi live itu Lagi live apa dia itu Ayo-ayo kita kemana Ini ada papan tulisnya juga ya Oke murid-murid Kita akan belajar hari ini Wah asik Itu ada foto Bapak Jokowi juga ya guys ya Oke ayok-ayok Bobby kita ke kantin Bobby Gue udah lapar nih Bobby Ayo Bobby Bobby gak ikut ya guys ya Uh men gila-gila men Kita pergi ke kantin guys Kita lari aja ya Kita ke kantin Ke kantin Dimana sih kantinnya disini ya Itu ada cewek itu Ada cewek sih Cuma ceweknya gak begitu banyak ya guys ya Kebanyakan laki-laki semua Tuh ada cewek juga Cuma gak begitu banyak ceweknya Oh ini kantinnya guys Oke Kita akan belanja dua porsi Kita beli mie goreng ya guys ya Kita pesan mie goreng Tiga mie goreng Datang perempuan guys Aku duluan Siapa duluan Kamu duluan Oh ceweknya dikasih duluan guys Oh ada yang ini guys Ada yang ini Ada yang minta antrinya duluan Budi ya Kenalin Gue Richard Seller paling top Markotop Terkotop-kotop Di SMK Cipta Wiata Oh dia jualan guys Menu pertama ini item Nah Menu kedua tuh Stats bud Kehidupan di SMK Cipta Wiata itu keras Percaya sama gue Lu butuh upgrade badan lu Biar bisa bertahan disini Oke Nah Yang terakhir nih bud Paling nyandu dah dijamin Sigmov ini wajib banget Oke Udah gue jelasin semuanya kan Oke Jadi disini ada siapa Ini namanya Richard ya Jadi Richard ini Dia jualan kayak kebutuhan itu coy Jadi si Richard ini Ngasih tau Kalau di SMK ini keras guys Jadi di SMK ini Sering terjadi perkelahian Jadi kita mau gak mau Harus siapkan beberapa item Supaya kita siap untuk berkelahi guys ya Mungkin seperti itu coy Kenapa gak kasih tau sekarang aja Bob Gak aman bud Kalau sekarang Mending di kelas aja Oke Intinya sih Ini Richard itu agak aneh loh bud Kenapa Dari kelas 10 Ampe kelas 12 Gue gak pernah tau dia Jurusan apa dan kelas apa Lu pernah nanya gak Pernah Tapi Dia bilang rahasia Ayo kita kembali ke kelas ya guys ya Apa gunanya kita susah-susah sekolah Bue udah nganggur satu tahun Bue berkali-kali Budang olimpiade Berusin gue Kenapa jin Dapat kerjaan ini Dulu Alumi-alumi Sekolah SMK Ciptawiata Ngadain demo besar-besaran Karena ya Mereka nganggep Kalau sekolah tuh udah gak ada gunanya Gak semua orang yang lulus dari sekolah Udah punya tujuan hidup Bahkan SMK sekalipun yang katanya di umbar-umbar Gak perlu kuliah dulu Buat dapet kerjaan yang layak Tapi nyatanya Hampir semua lulusan SMK ini Nganggur bertahun-tahun Para OSIS pada masa itu Nyoba dan angin mereka Dan minta waktu Buat nyelesaikan masalah ini Dan Para alumni pun setuju Anggota OSIS kemudian mencoba Untuk mengadakan sumbangan Tapi Jarang banget Ada siswa yang nyumbang Setelah mendapatkan respon yang kayak gitu Para OSIS mendatangi Perwakilan alumni-alumni yang tadi demo Untuk memberi tahu hal ini pada mereka Mereka Udah siap Untuk dihajar para alumni Tapi respon dari perwakilan alumni itu Di luar dugaan banget Mereka bilang gak apa-apa Tapi Para OSIS harus janji Kalau generasi selanjutnya Bakal lebih diperhatikan lagi sama sekolah Ya Seenggaknya sampai mereka dapet kerjaan lah Para OSIS Guru-guru Peserta kepala sekolah Lalu menggelar apa penting Mereka ngebahas soal apa yang bisa mereka lakuin Biar kejadian kayak gini gak bakal keulang lagi Lalu mereka sepakat sama satu hal Yaitu diadakannya turnamen bernama Race Your Champion Dimana kelas yang menang Bakalan dapet bantuan insentif Oleh sekolah dari Dana Bos Setelah lulus dari SMK Ciptawiata Hal ini berlaku sampai mereka dapet kerjaan Turnamen ini ada karena sekolah Gak bisa membiayai seluruh kelas perangkatan Gara-gara keterbatasan Dana Bos Kemudian muncul ada tiga saran pertandingan Yaitu Olimpiade Matematika Olimpiade Cerdas Cermat Pengetahuan Umum Dan Adu Prestasi dari Nilai Rapot Keseluruhan Ketua OSIS yang lama Ngasihin saran tambahan Yaitu pertarungan adu fisik Seperti turnamen silat Pada awalnya ide tambahan dari ketua OSIS yang lama ini Gak disetujuin Tapi ketua OSIS yang lama maksa buat masukin idenya Dengan alasan turnamen kayak gini tuh unik Dan jarang dilakukan oleh sekolah lain Selain itu Turnamen adu fisik ini juga mengajarkan tentang kehormatan Akhirnya Ide ketua OSIS yang lama pun dimasukkan ke dalam salah satu pilihan Voting pun dimulai dengan cara Para OSIS membagikan selebaran pemungutan suara Ke masing-masing kelas Beberapa hari abis dilakuin penghitungan voting Kepala sekolah pun mengumumkan bahwa Mayoritas suara dari para siswa Dimenangkan oleh salah nomor 4 Yaitu adu kekuatan Akhirnya ide nilainya ini pun disetujui Karena udah gak bisa diganggu-gugat Sama hasil voting yang udah diumumin Nama turnamen akhirnya mengalami perubahan Dari race your champion Menjadi race your gang Ini dilakuin gara-gara ketua OSIS Yang anggap kalau kata champion tuh Lebih tertuju ke satu orang aja Padahal kan Inti dari turnamen ini punya tujuan buat maungin satu kelas Turnamen lalu diselenggarain dengan antusiasi Yang gede banget dari para siswa Para jagoan-jagoan terbaik dari setiap kelas Punya beban kepercayaan buat ngebawa kelasnya jadi juara Dan dapet insentif itu Jadi ya OSIS-OSIS di sekolah ini tuh Agak beda sama sekolah lain Karena OSIS-OSIS disini Diangkat dari alumni angkatan sebelumnya Yang jadi juara turnamen Tapi belum dapet kerjaan sama sekali Mereka dibantu sama dana bos Yang dialirin buat turnamen ini Tapi sayangnya Lama-kelamaan muncul budaya palak dari para OSIS Dan gak ada juga yang berani nolak Oke sebentar teman-teman Gue gak tau ini hubungannya apa Jadi ada alumni Ya alumni tuh Anak yang udah tamat dari SMK ini Jadi anak yang udah tamat dari sekolah SMK ini Itu dia datang ke sekolah lagi untuk ini Untuk dicarikan pekerjaan Karena anak yang udah tamat dari sini Itu belum setelah dia tamat Dia belum mendapati pekerjaan Ya jadi dia minta dicarikan pekerjaan sama sekolah Gue gak tau apakah SMK itu menjamin kita bisa dapat kerja apa enggak Karena jujur gue juga anak SMK Dan gue tamatan jurusan listrik Gue juga anak SMK Tapi ketika gue udah tamat dari sekolah Itu sama sekali gue gak dapat apa guys Gak dapat Apa ya gak ada Gak dijamin pekerjaan sama sekolah Gue gak tau ya untuk SMK lain apa gimana Gue gak tau Tapi jujur gue tamatan SMK Gue lepas tamat dari sekolah Udah Gue disuruh cari pekerjaan sendiri Jadi dari pihak sekolah itu cuman menjamin pendidikan Kalau masalah kerja Itu kita disuruh untuk usaha sendiri Dan cari pekerjaan sendiri teman-teman Yang penting kan kita tamat dari sekolah Kita udah dapat skill dan juga udah dapat kemampuan Nah kemampuan itu lah yang harus kita manfaatkan Supaya kita bisa kerja ke perusahaan Atau kemana gitu Oke kita lihat apa yang terjadi disini Jadi tadi yang harusnya ada itu ya Ada perlombaan gitu Yes Oke kita bakal pulang teman-teman Oke kita kemana ini pulang ke rumah Oke oke kita akan pulang ke rumah teman-teman Lewat jalan Ya serius Nah apa emang Kalau searah Bareng aja yuk Gue lewat jalan mampang Gue juga lewat situ Nah yaudah Bareng aja Bebas Cuman barengnya gak lama-lama Rumah gue literally Jalan mampang soalnya Anjing deket banget Oke Anjir Gue gak apa-apa pakai bahasa kanan tuh tiap Richard Oh ini Richard Oh ini Richard yang jual tadi guys Oke kita bisa beli-beli item dari dia Ada ini ada apa ini Red wine Anggur merah Beras kencur Ini bisa nambah-nambah kayak nambah darah gitu Ini ada bir peletok Ada ini Ini ada minum-minuman gitu Ada indomie Oke kita beli ini ya guys Coba Coba beli ini ya guys Ini uang gue udah Udah cukup Jadi kita bakal beli itu Dan kita beli apa lagi nih Ya udah gak cukup guys Kita beli ini nih Nah kita beli dua Oke uang kita seribu Tipe apaan? Custom Keren juga Kan hari ini lu langsung balik Kapan-kapan Main yuk ke rumah gue Baran Rania sama Jainal Boleh Astaga Baru inget potensil gue ketinggalan Eh Bobby Baru pulang Bob Pajak boleh kali Aus nih gue Tadi udah bayar dua kali gue Jadi sekarang udah abis aku gue Aduh Bob Gue lagi males banget nih nambolin orang Gaya amat Ausis juga bukan Apa kata lu? Maaf bang Budi ini emang anak baru disini Jadi gak usah diambil hati Ah banyak alasan kok Wih toxic gak boleh toxic lah Oh sensor 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 nanti sensor Sensor guys nanti sensor ya Tadi dia toxic guys Oke kita akan melawan mereka Mengalahkan si ini guys Si akbar ya Jadi tadi si Bobby itu dibegal coy Bukan dibegal sih Dia dimintain nih Dimintain duitnya Jadi duitnya dimintain Dan siapa ini si Budi ini Marah coy Temannya dibegal ya Dimintain duitnya Oke dan sekarang kita akan kalahkan ya Oke gue serius ya Oke ayo Come on Hah lu belum tau ya Mentang-mentang gue anak baru Jangan lu kate gue takut sama lu Ayo 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 Lu jagoan disini ya Ayo Kita pijak ya Pijak 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 Ayo Dapat 2000 Kita pijak lagi guys Pijak 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 Dapat 4000 Malah uang mereka yang kita ambil ya guys Wah direkam sama si Rani Di upload guys Wah di upload Bu tanjir Ngapain Kok lu bisa berantem ngancing Gimana caranya co Mau yajarin gue lah pak Jangan belit-belit Ntar keburannya sempit Nggak Dih Pahit Oh mungkin si Bob ini sering ini ya Lu lajarinya dimana anjir Bud Oi titit Jawab apa pak Si anjing bajet banget dah Bud Bahasanya anjay Oh dia bawa motor guys Bawa motor ya si Budi ya Hi Hi Sopi ya Bye Oh si Sopi ya cantik juga Sopi ya Yo Fuckboy Fuckboy anjay Oke waktunya kita pulang You finish the demo Ya udah habis guys Wah tapi sumpah sih keren banget sih gamenya Jadi ini masih versi demo Dan ini belum versi full ya guys ya Ha 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 ha